Halo Sobat, jumpa lagi Melanjutkan kisah pelangi di atas langit singa sari Untuk Sobat semua Kali ini dalam episode Mai Soakni menaklukkan kudu sempono Selamat menikmati Salam daya Jangan lupa subscribe, like, komen Soho, share, maksudmu Oleh karena itu Hampir Wiroprono Menjadi putus asa Ia merasa bahwa ia tak akan dapat berbuat banyak Terbayang di matanya kesudahan dari peristiwa itu Ponowijen akan berkabung Anak buyut Ponowijen terbunuh dan putri pendeta Ponowijen dilarikan orang Ketika Wiroprono hampir menyerahkan dirinya kepada nasib Selamat-selamat didengarnya Kendedes memekek kecil Gadis itu menjadi ngeri ketika dilihatnya darah mengalir dari bibir dan hidung Wiroprono Namun bagi Wiroprono, pekek itu seakan-akan telah menggugah kembali semangatnya Tiba-tiba terpikir olehnya mengapa gadis itu tidak saja lari dan pulang ke rumah Karena itu tiba-tiba dengan tidak menghiraukan keadaan dirinya Wiroprono mendekat tubuhku Wiroprono rat-rat Bersamaan dengan itu terdengar ia berkata paro Kendedes tinggalkan tempat ini cepat sebelum aku kehabisan tenaga Kendedes pun kemudian seperti orang bangkit dari mimpi Segera ia melompat berdiri dan berlari meninggalkan gelombang yang mengerikan itu Tak diingatnya lagi barang-barang cuciannya serta pakaiannya yang basah kuyuk Sementara itu Kudo Sempono menjadi marah bukan kepala Ketika Wiroprono mendekat tubuhnya Ia tidak sempat mengalah karena hal itu sama sekali tak diduganya Tangan Wiroprono itu kemudian seakan-akan mengunci di pinggangnya Meskipun dengan sekuat raga yang menghantam tengkuk punggung dan kepala Wiroprono Namun tangan itu seperti tangan yang telah melekat dengan jaringan kulitnya sendiri Sehingga karena marah jengkel bercampur baur Ia pun berteriak Wiroprono jangan gila Kok tidak berkelahi seperti laki-laki Lepaskan dan marilah kita berhadapan secara jantan Tapi Wiroprono tak mendengar kata-kata itu Kelinganya seolah-olah telah turi dan mulutnya membisu Tangannya yang melingkar itu menjadi kaku seperti tangan golek kayu Udo Sempono mengempas-sempaskan tubuhnya menendang memukul dan segala macam Apalagi ketika dilihatnya kendedes telah berlari manja tebing Tapi tiba-tiba langkah kendedes terhenti Hampir saja ia melanggar sosok tubuh yang tiba-tiba saja muncul dengan tergesa-gesa Terdengarlah gadis itu mekek kecil tapi kemudian terdengar ia berteriak nyaring Kakang Maiswakni Maiswakni berdiri tegak seperti batu karang yang kokoh kuat di tepi lautan Saat wajahnya menyapu berkeliling kemudian terhenti pada tubuh-tubuh yang sedang bergulat di bawah bendungan Dilihatnya Udo Sempono dengan pengisnya menghujani tubuh Uroprono yang menjadi semakin lemas Dan bahkan akhirnya dilihatnya pelukan Uroprono terlepas dan anak muda itu jatuh terkuleh di atas pasir tepian Ketika tangan Uroprono terlepas dari tubuhnya segera Udo Sempono melompat berlari Ia tidak mau melepaskan kendedes lagi Telah bulat hatinya untuk melarikan saja gadis itu Kalau ia sempat menangkap dan membawanya ke atas kudanya Ia tak perlu pulang Berita tentang dirinya akan diberitahukan kepada keluarganya Bahwa ia telah kembali ke Tumapel Ia yakin pula bahwa tak seorang pun berani mengganggu keluarganya itu Sebab ia akan dapat menakut-nakuti mereka Dengan kedudukannya yang sekarang Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti ketika dilihatnya kendedes berdirapat di belakang Seorang anak muda yang tegak seperti patung raksasa Kakinya yang renggang seakan-akan berakar jauh terhujam ke dalam tanah Serta wajahnya yang tengadah membayangkan betapa teguh hatinya Sebelum ia sempat berkata sepatah kata pun Terdengar batu karang itu seperti menggeram Kudu Sempono apakah yang telah kau lakukan Mata kudu Sempono seakan-akan menyala Karena kemarahnya Mekso Agni itu pun akan mencoba menghalang-halanginya Maka katanya Agni jangan bersikap seperti seorang perwira tamtomo Lihatlah Wiroprono ia telah mencoba melawan gendakku Mekso Agni menarik nafas dalam-dalam Kudu Sempono itu dahulu adalah kawannya bermain pula seperti Wiroprono Tapi tiba-tiba ia menjadi muak melihat wajah yang sombong itu Maka katanya Kudu Sempono jangan kau mencoba memperkecil hati kami Anak-anak panowizin Kau juga anak dari tanah ini Kau mampu menjabat pekerjaanmu sekarang Demikian juga anak-anak yang lain Kau telah menghina kampung halamanmu sendiri Diam bentak Kudu Sempono Kalau kau ingin mengalami nasib seperti Wiroprono Bilanglah Selangkah demi selangkah Mekso Agni berjalan maju Menuruni tebing Wajahnya menjadi tegang Dan matanya menjadi bercahaya Kemarahan di dadahnya telah menjalari kepalanya Ditatapnya wajah Kudu Sempono Seperti menatap wajah hantu Ya baru semalam Mekso Agni berkelahi Melawan hantu padam kerautan Dan hantu itu tidak dapat mengalahkannya Meskipun ia pun tak akan dapat Memenangkan pekerjaan itu Tetapi yang berdiri di hadapannya sekarang Bukan hantu kerautan Yang menakutkan setiap orang Yang ada di hadapannya Tidak lebih dari Kudu Sempono Tapi Mekso Agni tak pernah merendahkan orang lain Karena itu tak pernah ia kehilangan kuas padaan Demikianlah pada saat ia berhadapan dengan Kudu Sempono Dia matinya setiap lekuk kulit anak yang sombong itu Pakaian yang mewah namun sudah kusut dan kotor Karena perkelahiannya melawan Miroprono Kudu Sempono yang telah mendapat tempaan Kerajuritan beberapa tahun di Tanah Sumabel Itu pun tidak sabar lagi Dengan garangnya ia berlari menyongsong Mekso Agni Tak ada kepatah kata pun lagi yang meluncur dari mulutnya Yang dilakukannya adalah langsung menyerang lawannya Mekso Agni telah bersiaga sepenuhnya Karena itu dengan cepat ia mengelakkan diri Sekali ia melingkar dan dengan sapuan yang cepat Ia berhasil menyentuh lambung lawannya dengan tumitnya Sentuhan itu tidak terlalu keras dan Kudu Sempono pun tidak merasakan sesuatu Karena sentuhan itu Namun sentuhan itu telah benar-benar mengejutkannya Ia sama sekali tidak menduga bahwa Mekso Agni mampu bergerak sedemikian cepatnya Karena itu sentuhan itu telah meringatkannya bahwa Mekso Agni mampu mengelak Dan sekaligus menyerang dengan cepatnya Sehingga ia tidak seharusnya melayani Mekso Agni Seperti melayani Wiroprono Yang tegap tinggi itu Tetapi Kudu Sempono terlalu percaya pada dirinya Dikenalnya seluruh anak muda di Ponowijen Di antara mereka tak seorang pun Yang pernah menerima gemblengan Seperti yang dialamanya di sana tunggulah metung Wiroprono tidak dan Mekso Agni pun juga tidak Karena itu kembali ia memusungkan dadanya Dengan penuh keyakinan pada diri sendiri Kudu Sempono melompat dan menyerang kembali dengan garangnya Namun Mekso Agni menyambut serangan itu dengan tangkas Disadarinya bahwa lawannya kali ini telah memiliki bekal yang cukup bagi kesombongannya Karena itu maka Mekso Agni sadar bahwa ia harus berhati-hati Kudu Sempono menyerang Agni seperti badai yang melanda Cepat, keras dan kuat Tangan dan kakinya bergerak Terayun-ayun membingungkan Berputar, melingkar Tetapi kadang-kadang menempuh dadanya Seperti angin ribut menghantam gunung Namun Mekso Agni benar-benar seperti gunung yang tegak tak tergoyahkan Angin ribut dan badai yang betapapun kuatnya Takkan-akan hanya sempat mengusap tubuhnya Seperti angin yang silir membelai kulitnya Serangan-serangan kudu Sempono Betapapun cepat dan kerasnya Tak banyak dapat menyentuh kulit Mekso Agni Sehingga dengan sepian kudu Sempono menjadi semakin marah Sama sekali tak diduganya bahwa Mekso Agni telah memiliki ilmu Tata bila diri sedemikian baiknya Anak itu dikenalnya beberapa tahun yang lalu Sebagai anak yang patuh pada gurunya Patuh melakukan ibadah dan rajin bekerja di sawah ladang dan di rumah gurunya Tapi sama sekali tak diketahuinya bahwa dibalik dinding-dinding batu yang mengagari rumah empukur Agni mendapat tempaan lahir dan batin Di setiap perjalanan yang mereka lakukan di setiap kesempatan yang ada Bahkan hampir di setiap tarikan nafas Agni selalu menekuni dan mendalami Ilmu lahir dan batin dari gurunya Ilmu yang akan dapat menjadi penguat tubuh dan Dan nyawanya tubuhnya yang harus melawan setiap tantangan lahirnya dan nyawanya yang harus Dipersiapkan untuk menghadap yang mahal agung Demikianlah maka perkelayanan Sementara Kudho Sempono dan Maesho Agni Ceput semakin lama menjadi semakin sengit Kudho Sempono telah kehilangan pengamatan diri Anak itu telah lupa segala-galanya Selain cepat-cepatnya mengalahkan lawannya Wiroprono yang kemudian telah mendapat seluruh kesadarannya kembali Dengan susah payah mencoba mengangkat wajahnya yang penuh lumuran darah Dari selat-selat pelupuk matanya yang bengkak Ia melihat perkelayanan yang sengit antara Maesho Agni dan Kudho Sempono Sekali-kali nampak mulutnya menyeringai menahan sakit Namun kemudian nampak ia tersenyum Tapi senyum itu pun segera lenyap dari bibirnya bahkan ia menjadi cemas Apabila Maesho Agni akan mengalami nasib seperti dirinya Wiroprono mencoba mengumpulkan segenap sisa-sisa kekuatannya Pelan-pelan ia mencoba mengangkat tubuhnya dan duduk di atas pasir Kedua tangan yang lemah dengan safaya berhasil menyanggak tubuhnya Pandangan matanya yang semula gak kabur kini berangsur terang Lambat laun ia dapat melihat perkelayanan antara Kudho Sempono dan Maesho Agni dengan jelas Desak-mendesak hantam-menghantam Meskipun Wiroprono tidak memiliki ilmu sebaik Maesho Agni maupun Kudho Sempono Namun Wiroprono telah mampu menilai keduanya Dengan bekal ilmu yang sedikit Wiroprono dapat mengetahui Bahwa keadaan Maesho Agni cukup baik Diam-diamnya berbangga dan berharap di dalam hatinya Ia mengharap Maesho Agni dapat memenangkan perkelayan itu Kudho Sempono yang dibakar oleh kemarahan dan kesombongannya bertempur dengan seluruh senaganya Matanya yang menyalamancarkan dendam yang tersimpan di hatinya Sekali-kali ia melontarkan pandangannya pada Kendedes Ia masih melihat gadis itu berdiri kaku di tanggul bendungan Kudho Sempono mengharap gadis itu untuk tetap tinggal di sana Sehabis pekerjaan ini ia akan menangkap gadis itu dan membawanya lari Perkelayan yang terjadi di antara anak muda itu akan menutup kemungkinan yang sebaik-baiknya baginya Untuk menempuh cara yang wajar dan sopan Ia takut kalau Empu Purwo akan keberatan Tapi Maesho Agni tidak segera dapat dikalahkan Bahkan anak itu semakin lama Seakan-akan menjadi semakin kuat dan cekatan Memang ketika tubuh Agni telah dibasahi oleh peluhnya Maka tenaganya menjadi seakan-akan bertambah Akhirnya Kudho Sempono benar-benar menjadi mata gelap Ia sudah tidak dapat membuat pertimbangan-pertimbangan lagi dengan otaknya Hanya ada satu pilihan yang ada padanya Membawa Kendedes bersamanya ke Tumabel Saat itu juga Karena itu siapa yang menghalang-halangnya harus disingkirkan Dengan cara kasar atau halus Iropono telah melumpuhkan dan Kini Maesho Agni melintang di hadapannya Tiba-tiba terdengar Kudho Sempono berteriak nyaring Rawi-rawi lantas malang-malang putung Bersama dengan itu terdengar pula Kendedes berteriak nyaring Dibarengi geram Wiroprono Paroh katanya Agni hati-hatilah Maesho Agni melompat surut Ditatapnya Kudho Sempono dengan tadamnya Kemudian terdengar ia berdesis Apakah itu pilihanmu Kudho Sempono yang berkasa? Wanita adalah sama berharganya dengan pusaka Laut Sempono Taruhannya adalah nyawa Kau atau aku yang binasa Maesho Agni menggeram terdengar gemertak giginya oleh kemarahannya yang meluap-ruap Ternyata Kudho Sempono teka pada pati uripnya untuk mendapatkan gadis hitamannya Dilihatnya di tangan anak muda itu sebilah keris Kini Maesho Agni tak dapat berbuat lain kecuali berkelahi mati-matian Ia sama sekali tak bersenjata Namun ia pun tak dapat disilohkan hatinya oleh Kudho Sempono yang kini bersenjata Belahan-lahan Maesho Agni menggosokkan kedua telapak tangannya Tetapi tiba-tiba ia menggeleng lemah Dia matinya kedua telapak tangannya itu Terdengar ia bergumam perlahan sekali sehingga hanya dapat didengarnya sendiri Tidak Belum waktunya aku mempergunakan pusaka pula Aku akan mencoba menyelesaikan perkelahian ini dengan wajar Namun yang terdengar adalah suara Kudho Sempono Agni Aku masih memberimu sekedar waktu tinggalkan tempat ini Maesho Agni menggeleng lemah jawabnya Harus ada seorang yang mencegah perbuatan gilamu itu Kudho Sempono tidak menunggu mulut Agni mengatrup seperti tatit Ia menyambar dada lawannya dengan ujung kerisnya Untunglah bahwa Agni tetap bersiaga sehingga ia berhasil menyelamatkan dirinya Dengan tangkas ia menghindari ujung maut yang menghampirinya Berbareng dengan kemarahnya yang merayap keubun-ubunya Kudho Sempono telah benar-benar bertempur antara hidup dan mati Maesho Agni pun kemudian tidak mau dihumbang-hampingkan oleh ketidaktentuan dari ujung dan pangkal perkelahian itu Meskipun anak muda murid Mpuporo itu belum mempergunakan sendata apapun Namun ia telah melepaskan segenap ilmu layriahnya Telah diberasnya tenaga serta keperigelahnya untuk melawan keris Kudho Sempono Dan keris Kudho Sempono memang berbahaya Ujungnya seperti seekor lalat yang mendesing-desing di sekeliling tubuhnya Tetapi Agni cukup lincah sehingga lalat itu tidak sempat hinggap di kulitnya Meskipun demikian seluruh tubuh Agni telah basah kuyuk oleh keringatnya Yang mengalir semakin lama semakin deras Namun Maesho Agni adalah murid Mpuporo yang tekun Tak ada kesempatan yang dilepaskannya Karena itu Agni memiliki beberapa kelebihan dari Kudho Sempono Meskipun anak muda itu bersenjata Namun akhirnya terasa bahwa ujung kerisnya sama sekali Tak dapat mengimbangi ujung jari-jari Maesho Agni Ujung jari-jari Agni dengan lincahnya menyentuh-nyentuh Kudho Sempono Hampir setiap bagian tubuhnya yang digendaki Dan jari-jari Maesho Agni benar-benar seperti batang-batang besi Sehingga kedua tangan Agni itu mirip benar Seperti dua batang tombak yang masing-masing bermata lima Tapi keris Kudho Sempono pun keris yang ampuh pula Namun meskipun keris itu berbisa Setajam bisa ular bandutan Serta meskipun Maesho Agni tak berani terkena Akibat meskipun sentuhan sujung rambut sekalipun dengan keris itu Tapi lambat laut nampak pasti Maesho Agni nampak selalu menguasai lawannya Kendedes yang tidak dapat menilai perkelahian itu mengikutinya dengan gementar Rasaan takut dan ngeri menjalari dadanya tetapi setiap kali ia menutup matanya Setiap kali ia mengintipnya dari sela-sela jarinya Bahkan kemudian Seperti terpukuh yang mandang perbulatan itu dengan hati yang tegang dan kehilangan kesadaran Dada Wiroprono pun tak kalah tegangnya Masih terasa betapa berat tangan Kudho Sempono Dan di tangan itu kini tergembang keris Namun ia percaya bahwa Maesho Agni ternyata memiliki ketangkasan jauh melampaui ketangkasannya Aku tidak mengira di sisinya lemah Aku tidak pernah melihat anak itu membentuk dirinya menjadi seekor burung Raja Wali yang berkasa Maesho Agni kini benar-benar bertempur seperti seekor Raja Wali yang garang Sesekali ia menyambar dengan tangkasnya dan sekali-sekali ia mematuk dengan cepatnya Dari-jari Maesho Agni benar-benar tidak kalah berbahayanya dari keris Kudho Sempono Murah-mulah Kudho Sempono tidak mau melihat kenyataan itu Matanya benar-benar dibutakan oleh kesombongannya Namun lambat laun hatinya diketarkan oleh kenyataan Maesho Agni melawannya dengan gigih Karena itu hatinya menjadi semakin gelap Dan anak muda itu bertempur membabi buta Akhirnya Maesho Agni menjadi tidak sabar lagi Perkelaian itu sudah berlangsung Terlalu lama matahari yang merambat dari kaki langit Kini telah hampir mencapai puncak ketinggian Meskipun hampir dikena perhatian Maesho Agni tertumpah pada perkelaian itu Namun didengarnya pula suara Riau yang semakin lama semakin dekat Terintaslah di dalam benaknya bahwa suara Riau itu pasti suara orang-orang ponoyen Yang telah mendengar berita perkelaian itu Beberapa orang gadis yang lari ketakutan Telah menceritakan tentang periswa itu pada orang-orang tua mereka Pada kawan-kawan mereka dan kepada anak-anak muda seluruh desa Karena itu maka berame-rame lah mereka pergi ke sungai Agaknya Kudo Sempono pun mendengar suara Riau itu Maka ia pun menjadi gelisah Tapi ia yakin Meskipun dikerahkan segenap tenaga dan kemampuannya Namun Agni tak akan dapat dikalahkan Bahkan tiba-tiba tanpa diduganya Agni menyerangnya bertubi-tubi seperti perahara Berapa kali ia melangkah surut namun putaran angin perahara itu Seakan-akan telah memeluknya Sebenarnya Agni telah berusaha sedapat Ia lakukan untuk memperpendek perpahayaan itu Ia ingin menyelesaikannya sebelum orang-orang Pono Ijen datang Agni tidak akan dapat mengirangi Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Kudo Sempono Agaknya usaha Maiso Agni itu berhasil Dengan sebuah serangan lambung yang mendatar Maiso Agni berhasil mutar tubuh Kudo Sempono yang berusaha Untuk menghindar Namun tiba-tiba Maiso Agni melompat ke sisi Dengan tangannya yang mengantam tengkuk lawanya Dari lagi Kudo Sempono berusaha menghindari dengan merendahkan diri Ia berputar menghadap lawannya Tangan kanannya tiba-tiba terjulur lurus dan Ujung kerisnya mengarah ke dada Agni Namun Agni cukup tangkas setengah langkah ia miring Ketika keris itu lewat secengkang di hadapan dadanya Cepat-cepat ia mukul pergelangan tangan Kudo Sempono Pukulan itu demikian kerasnya Sehingga terdengarlah seakan-akan Tulang pergelangan tangan itu retak Kudo Sempono terkejut bukan kepalang Gerak yang semikian cepatnya itu Sama sekali tak pernah didukanya Apalagi dilakukan oleh Mai Soakni Anak yang menghabiskan waktu remadanya Di belakang dinding desa Ponowijen Tapi yang terjadi adalah kerisnya terlepas Dan terpelanting lebih dari tiga rangkah daripadanya Sedangkan perasaan sakit yang menyengat pergelangan tangannya Seakan-akan merambat sampai ke hubung-hubunya Terdengar Kudo Sempono mengaduh tertahan Kemudian wajahnya menjadi semakin membara Ia hanya dapat menunggu apa yang akan dilakukan Mai Soakni atasnya Meremukkan tulang-tulang iganya Atau merubek wajahnya Kudo Sempono telah mengakui Di dalam hatinya bahwa ia tak akan mampu Membilah diri Seandainya Mai Soakni akan membunuhnya Suara riyuh dikejauhan Semakin lama menjadi semakin dekat Karena itu Kudo Sempono menjadi semakin Gelisah Kalau penduduk Ponowijen menganggap bahwa Ia telah mencoba melarikan kendede Serta penduduk itu berhasil menangkapnya Akibatnya dapat mengerikan sekali-sekali-kali Terlintas di dalam otaknya Bahwa lebih baik berkelahi mati-matian Daripada menyerahkan diri Kalau ia mati dua-tiga orang Pasti dapat dibunuhnya Kudo Sempono tahu benar bahwa Penduduk Ponowijen yang tentram itu Tidak terlalu berbahaya baginya Bahkan mungkin tak seorang pun yang akan berani menangkapnya Apalagi harap buyut Ponowijen telah ditundukkannya Tetapi Tiba-tiba Kudo Sempono menyadari bahwa Disadapannya berdiri Mai Soakni Karena itu maka terdengar giginya gemertak menahan hati Kudo Sempono terkejut ketika mendengar Mai Soakni berkata perlahan-lahan Kudo Sempono ambil kerismu Kudo Sempono mandang wajah Akni dengan mata yang memancarkan keraguan-keraguan hatinya Benarkah Akni berkata demikian atau telinganya telah rusak karena pukulan-pukulan Akni yang keras Tapi sekali lagi ia mendengar Sempono berkata Ambillah kerismu Kudo Sempono masih ragu Kakinya masih tetap tak beranjak dari tempatnya Sehingga Mai Soakni mengulanginya sekali lagi Ambillah kerismu Seperti mimpi Kudo Sempono berjalan berapa langkah kemudian membungkuk Memungut pusakannya Tapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan kemudian Mai Soakni pun kemudian menjadi bingung apa yang sebaiknya dilakukan Kudo Sempono adalah pelayan dalam Aku utum apel Kalau terjadi sesuatu atasnya Di desa kelahirannya Apakah tunggulah metum akan berdiam diri Selagi Mai Soakni menimbang-nimbang Suara rio itu pun telah dekat benar di belakangnya Jika ia menoleh di atas tanggul Muncullah beberapa orang laki-laki yang langsung berlari Menghambur menuruni tebing sungai Kudo Sempono melihat mereka itu pula dengan gerak naluriah ia bersiap Meskipun perasaan sakit pada tubuhnya Semakin terasa seakan-akan menggigit tulang Namun ia masih berdiri dengan kokohnya Yang mula-mula mencapai tepian Nampak tempat terkelahian antara anak-anak muda itu Adalah seorang yang bertubuh tinggi kekar berdada bijang Ia adalah buyut ponowijen Rambutnya yang digelung tinggi di kepalanya Nampak sudah mulai ditumbuhi uban di pelipisnya Dengan penuhi bawah yang mandang berkeliling Kepada Mai Soakni yang masih tegak seperti tunggak Kudo Sempono yang berdiri dengan kaki renggang dan berwajah tegag Kemudian kepada anaknya Wiroprono anak muda itu dengan susah payah Mencoba berdiri Ketika ditatapnya wajah ayahnya Tiba-tiba ia tersenyum Pelasian yang jelek ayah katanya Tapi buyut ponowijen itu sama sekali tidak tersenyum Bahkan nampak ia menyesal Desisnya Kalian telah menjadikan perdukuan yang damai ini menjadi gempar Wiroprono tidak tersenyum lagi Tertatih-tatih ia berjalan mendekati ayahnya Sementara itu beberapa orang Laki-laki Tiba-tiba saja telah melingkari mereka bertiga Takkan-akan sengaja mengepung rapat-rapat Apakah yang telah terjadi Geram buyut ponowijen itu Suasana kemudian dicekam oleh kesepian Wiroprono, Maeswagni, dan Kudo Sempono Menundukkan wajah mereka Apalagi ketika kemudian mereka mendengar suara nyaring dari tebing Agni, apakah yang kau lakukan Agni mengangkat wajahnya Hatinya berdebar-debar ketika ia melihat gurunya yang tua itu berlari tersuruk-suruk Saat kemudian semua mata mandang ke arahnya Mpupurwo Ayah gadis yang menimbulkan terkelahian tanpa dikendakinya itu Kudo Sempono pun melihat orang tua itu timbulah beribu-ribu pertanyaan di dalam dadanya Orang tua itu sama sekali tidak nampak sebagai seorang sakti selain seorang yang tekun beribadah Apakah Agni mempunyai guru yang lain dalam pengolahan badan wadahnya Tapi adalah suatu kenyataan bahwa anak muda itu telah mengalahkannya Agni berkata Mpupurwo terengah-engah Setelah ia sampai ke tempat orang-orang Ponoijen itu berkerumun Apakah kau telah membuat punar? Masuk Agni tak berani mandang wajah gurunya Ingin ia mengatakan apa yang sudah terjadi sebenarnya Tapi mulutnya seperti terkunci Ia takut kalau dengan demikian ia akan menyinggungkan dedes dan menjadi semakin malu karenanya Agni terdengar Mpupurwo berkata pula Apakah pula sebabnya kau berkelahi? Apakah kau ingin menunjukkan bahwa kau adalah laki-laki muda yang pandai bertengkar? Masuk Agni menarik nafas namun mulutnya tetap membisu sehingga terdengar Wiroprono berkata Bukan salah Agni Mpupurwo menulis dilihatnya Wiroprono yang wajahnya menjadi merah biru katanya Apakah itu perbuatan Agni? Bukan Mpupur jawab Wiroprono cepat-cepat Agni tak akan berbuat demikian Orang tua itu kemudian merenungi Maiso Agni seakan-akan anak itu belum pernah dilihatnya Kemudian matanya beredar dan hinggap di wajah kudu sempono Dengan terbata-bata Mpupurwo itu bertanya Anggir kudu sempono mengapa Anggir? Nganggar keris apakah Anggir? Agni mengganggumu Kudu sempono pun tak dapat penjawab pertanyaan itu sehingga tanpa cadarinya Kembali pandangan matanya terkulai di atas pasir tepian Mpupur terdengar kemudian buyut Ponoidjen berkata Aku pun sedang berusaha mengerti apakah yang sedang terjadi di sini Mpupurwo mengganggu-anggu katanya Ya, ya, kibuyut Aku menjadi gemetar ketika aku mendengar anak-anak berteriak-teriak di jalan Katanya Anggir kudu sempono Anggir Wiroprono dan Maiso Agni saling berkelahi Aku jadi sedemikian bingung sehingga aku tidak sempat bertanya-tanya lagi Aku pun mendengar dari anak-anak itu sahut kibuyut Ponoidjen Kemudian kepada Wiroprono ya bertanya Benarkah itu Pono? Tidak seluruhnya jawab anak muda itu Yang mula-mula berkelahi adalah aku dan kudu sempono Kau ulang ayahnya Ya, jawab Wiroprono Tidakkah anak-anak itu berkata demikian? Aku tak sempat mendengarnya sahut ayahnya Dan akhir dari perkelahihan itu Wiroprono meneruskan Aku kalah Tidakkah ayah lihat Muka ku yang bengat Aku tidak bertanya akhir dari perkelahihan itu Potong ayahnya Tetapi mengapa perkelahihan itu mulai? Wiroprono pun menjadi ragu-ragu Ditatapnya majah kudu sempono yang masih tunduk dalam-dalam Kemudian ketika ayah melayangkan pandangannya ke atas tanggul Dilihatnya beberapa kepala gadis-gadis nampak berderet-deret mengintip Dan tiba-tiba dilihatnya Kendedes masih berdiri mengigil di tepi sungai Orang-orang yang berdiri maka itu pun menjadi gelisah Beberapa orang sebenarnya telah mendengar Apa yang sebenarnya terjadi dari anak-anak mereka Namun ketika tempat itu hadir pulang pupurwo Maka mereka pun menjadi lagu-lagu pula untuk mengatakannya Tapi saat kemudian kibuyut itu pun mendesak pula Wiroprono tidakkah kau bisa berkata? Wiroprono menarik nafas dalam-dalam Dan ketika ayah sudah tidak dapat mengelak lagi Maka katanya Ayah, bertanyalah kepada mereka yang menceritakan pelayan itu Itulah yang mereka Anak-anak yang tadi sedang mencuci pakaian di belumbang ini Mereka kini sedang mengintip Apapun yang akan terjadi di sini Menengah jawaban itu maka semua mata tiba-tiba Bergerak ke atas tanggul sehingga nampak pulalah oleh mereka Kepala-kepala gadis yang sedang mengintip dengan keingin tahuan Bagaimana keakhir dari peristiwa itu Kendedes yang melihat semua mata mandang karena tanggul di atasnya Merasa seolah-olah mata itu mandangnya dengan penuh hinaan dan penyesalan Ia merasa bahwa dirinya sebab dari keributan itu Karena itu maka perasaan bersalah Malu, sesal dan segala macam Bercampur baur di dalam dadanya Alangkah rendah matabatnya Sehingga beberapa orang laki-laki Terpaksa berkelahi karenanya Karena itu maka tiba-tiba Perasaan yang bergolak di dadanya itu Tak dapat dibendungnya lagi Sehingga tiba-tiba gadis itu berlari Menghambur sambil berteriak Ayah, akulah yang bersalah Terima kasih